Ketika kita bicara korupsi, pemerintah tidak saja yang terjadi hari ini, tapi juga menengok ke belakang sejarah Republik ini. Kerap kali bersinggungan dengan kasus-kasus korupsi, sekaligus juga memunculkan tokoh-tokoh bangsa yang sedari mula memiliki komitmen kuat melawan korupsi. Belajar dari para pemimpin tokoh negeri ini. Kita lihat cuplikan beberapa episode Mata Najwa Belajar Dari. Gustur itu gagal jadi politisi, Mas Fahri. Gagal. Tahu nggak kenapa? Karena beliau nggak mau kompromi. Nah, politisi biasanya cenderung ada satu titik-titik, ya, titik-titik di mana harus melakukan kompromi. Gustur banyak titik-titik yang sebetulnya bisa saja beliau menyelamatkan diri, tapi beliau tidak mau kompromi. Riz, kok kasihan ya ayahnya. Ayah mau beli sepatu ini, tapi rupanya tidak pernah kesampean, kata ibu. Jadi memang kami semua mengerti bahwa ayah selalu memakai prioritas. Dengan uang yang sebegini, apa yang paling diperlukan. Saya baru sadar bahwa beliau adalah sosok yang sangat berpengaruh terhadap Bung Karno, khususnya. Itu yang saya nggak pernah tahu bahwa, oh, ternyata inilah guru seorang Bung Karno. Guru dari bagaimana cara beliau berorasi. Hanya ada satu cara untuk beliau. Setinggi-tinggi ilmu. Sepintar-pintar siasat. Dan semua ini mau ditahui. Dan saya ingin bertanya ke sejarawan yang juga kerap kali diundang ke Mata Najwa. Mas Jeje Rizal, selamat malam Mas Rizal. Malam. Mas Rizal, Mata Najwa kerap kali belajar dari. Dan kalau saya meminta Anda untuk, kita ada dua anak muda yang berani melawan korupsi. Dari dulu memang sejarah kita penuh dengan anak-anak muda seperti ini, atau ini anomali, atau ini yang belum muncul. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, dalam sejarah kita yang menggerakkan sejarah ya orang muda. Orang muda yang menggerakkan sejarah. Yang mendirikan republik ini orang muda semua. Ya, muda bukan ukurannya itu umur ya. Muda itu istilahnya ukurannya itu adalah jiwa. Misalnya Sutomo bilang, ukuran dari muda itu seberapa jauh kita bisa berlomba untuk menjaga kemurnian batin kita. Itu istilahnya Sutomo itu. Dan memang generasi muda semua yang mendirikan republik ini. Terus Semaun umur 14 tahun terlibat membuat organisasi buruh begitu ya. Soekarno 26 tahun mendirikan PNI begitu. Itu semua generasi muda. Dan belajar dari mereka itu salah satu cara untuk bisa menularkan semangat yang sama? Ya, saya pikir kalau Mata Nazwa banyak menayangkan dengan perspektif sejarah begitu. Saya pikir waras ya. Mata Nazwa ini salah satu acara yang waras ya. Yang insaf begitu loh. Insaf. Kenapa saya katakan insaf? Karena menurut saya jarang tayangan yang insaf begitu ya sadar punya otak waras bahwa yang kita hadapi hari ini itu krisis nilai. Terutama nilai keteladanan. Dan nilai keteladanan itu pada yang hidup susah betul dicari. Kalau pada yang hidup kita susah cari keteladanan kenapa kita enggak pulang ke rumah sejarah ngidupin yang udah mati. Nah Mata Nazwa kan hidupin yang udah mati tadi. Gusdur, Cokro Aminoto, yang masa lalu ada Soekarno. Tapi yang menarik menurut saya di Mata Nazwa ini bukan hanya tokoh-tokoh besar. Pembuat sejarah yang sudah mati yang besar-besar. Tapi juga orang-orang kecil. Ibu Yuka, malam saya juga tahu ada buru TKI, ibu-ibu yang susah nyusuhin di kantor, di tempat mereka kerja. Menurut saya Mata Nazwa itu memberikan perspektif sejarah yang membuat sejarah itu bukan hanya cerita orang besar tapi juga cerita orang kecil. Dan kita bisa belajar dari orang besar dan dari orang kecil. Dan itu sadi sangat penting karena kita krisisnya adalah krisis keteladanan. Terima kasih Mas Yajir Rizal. Karena tadi kata kuncinya waras. Dan kalau waras itu lawannya edan. Jadi Mbah sayang, saya langsung ingat Mbah ketika ngomong waras tadi. Apa mantra dalam edan untuk dua anak muda ini? Atau mungkin kalau kita belajar dari koruptor itu kan kita bisa belajar juga gak Mbah? Bisa tapi yang menjawab bukan aku. Yang akan menjawab adalah Sang Waktu alias Asr alias kalau diwayang Batara Kala itu Sang Waktu. Manusia cuma melihat kulit mengutuk korupsi padahal ICW hidup justru kalau ada koruptor. Dari mana gajimu? Mbah aku minta, hei Nana, Ibu Negara jangka. Sebetulnya yang membuat waras menurut JJ Rizal bukanlah Mata Najwa. Tapi karena kau mengambil sumber inspirasi dari aku. Lihatlah yang tidak dilihat oleh orang lain. Kenapa Bima tidak pernah menjadi raja? Karena Bima terlalu saklek, siapa yang salah dihukum bahkan tangannya sendiri salah, dia potong. Kalau dia jadi presiden rakyatnya habis karena gak ada manusia yang suci. Berpikirlah! Dan dengan adanya koruptor, semua orang merasa jadi suci. Itulah fungsinya koruptor. Setiap kali ada koruptor ditangkap, kita merasa suci. Setiap kali ada koruptor, panitia-panitia berebut datang untuk mengajukan proposal. Setiap kali ada koruptor, orang jadi percaya kepada nasib. Aku ini koruptor ya, cuma itu nasibnya lagi gak bagus ditangkap. Jadi orang percaya. Itulah Najwa. Itulah mantra dari aku. Hampir 10 tahun, dua periode, tiap hari berkelahi berdebat. Kadang-kadang jarang berdebat jadi kangen juga. Tidak. Terima kasih.